Di dalam sejarah dan tradisi di India, peran perempuan memang sangat direndahkan. Ini menurut penuturan kata ahli India, yaitu Renate Shedd dari Universitas Ludwig, Maximilian di München. Perempuan sejak dulu dilihat sebagai milik kaum pria. Hanya pria yang dianggap sebagai makhluk yang punya bijaksana. Sedangkan, perempuan dianggap tidak bijaksana. Karena itu, orang menganggap perempuan harus diawasi oleh pria. Ini masih terlihat sampai sekarang di India. Perempuan tidak diizinkan membangun identitasnya sendiri. Perempuan selalu dilihat sebagai anak atau istri dari seorang pria. Jadi otonomi mereka diambil. Karena itu bagi banyak keluarga, anak perempuan dilihat sebagai beban keuangan. Dari pandangan inilah, yang melekat erat di kebanyakan kaum adam di India. Sehingga, banyak dari kaum hawa yang ada di India mendapatkan perilaku-perilaku yang amat menyedihkan. Seperti berikut ini. Aparat keamanan di India, dianggap gagal melindungi perempuan dan anak-anak. Hal ini terjadi kepada seorang anak perempuan yang masih berusia 5 tahun. Dia diperkusi dengan keji. Kepada orang tuanya, polisi menawarkan uang Rp 2.000 atau setara dengan Rp 350.000 agar ia tidak menyebarkan kejadian yang dialami putrinya ini kepada media. Lantas di mana letak keadilan bagi masyarakat kecil. Serendah itukah kaum hawa di mata penegak keadilan. Padahal, di India baru saja mengalami guncangan besar setelah kasus pemerkusian pada bulan Desember 2012 yang lalu. Ketika itu, seorang mahasiswi dan teman prianya naik bis. Mereka dibogam oleh beberapa pria. Mahasiswi itu diperkusi secara brutal. Kemudian keduanya diturunkan dari bis. Dua minggu kemudian, korban pemerkusian itu meninggal di rumah sakit. Namun, tak sampai di situ saja. Kejadian yang tak kalah memilukan, bahkan membuat guncangan di seluruh India terjadi di salah satu kota yang ada di India. Di India, terdapat sebuah kota yang bernama Alwar. Kota ini, terkenal dengan produksi tanaman sawinya. Selain itu, Alwar juga sangat terkenal akan keistimewaannya dalam memproduksi makanan beku. Menurut letaknya, kota Alwar ini terletak 150 km di sebelah selatan Delhi, yang merupakan ibu kota dari negara India, dan 150 km di sebelah utara Jaipur, yang merupakan kota bertembok dengan dikelilingi oleh perbukitan di tiap sisi, kecuali bagian selatan. Di kota Alwar sendiri, merupakan kota yang memiliki iklim semi kering. Desa-desa di kota Alwar menghadapi krisis air terakibat berkurangnya curah hujan secara drastis, dan menipisnya permukaan air tanah. Terakhir kali wilayah ini menerima curah hujan optimal untuk pertanian adalah pada tahun 1996. Tentu saja kondisi iklim ini membuat hidup semakin sulit, terutama bagi kaum perempuan. Ketidaksetaraan gender sangat dominan di sini. Perempuan di sini mempunyai ruang terbatas, untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan di rumah tangga mereka. Mereka umumnya tidak memiliki kepemilikan atas tanah, dan aset, serta mobilitas mereka terbatas. Perempuan di sini juga sering menjadi bahan bercocok tanam secara paksa. Seperti kisah yang dialami perempuan yang berumur 20 tahun ini, dia harus menerima kenyataan hidup yang dialaminya sangat perih. Perempuan yang diidentifikasi berusia 20 tahun, dan dirahasiakan identitasnya itu, tengah mengendarai sepeda motor bersama sang suami di kota Alwar, Rajasthan, India Utara. Pada tanggal 26 April tahun 2019 yang lalu, ketika dalam perjalanan, tiba-tiba mereka dihampiri oleh 5 orang yang tak dikenal. Tak disangka-sangka, ternyata kelima orang yang tak dikenal tersebut, melumpuhkan sang suami perempuan tersebut, kemudian kedua tangan dan kakinya diikat. Setelah itu, sang istri beserta suaminya tersebut, didibawa ke dalam sebuah lembah yang ditutupi oleh semak-semak. Kurang lebihnya selama 3 jam, kelima pria tak dikenal tersebut, memakan apem perempuan itu secara bergiliran. Sedihnya, kelima pria tersebut memaksa sang suami perempuan, untuk menyaksikan apem istrinya dimakan rame-rame. Tak hanya itu, kejadian tersebut juga direkam oleh pria tak dikenal itu. Dari hasil video yang direkam tersebut, menjadikan alat untuk memeras pasangan tersebut, dengan sejumlah uang yang besar, tentu saja hal itu tak diberikan oleh pasutri muda tersebut, mendapat penolakan dari pasangan pasutri itu. Pelaku langsung mengunggah video tersebut ke media sosial, namun orang yang mengunggah video itu bukanlah kelima pria yang memakan apem rame-rame, melainkan pria ke-6 yang baru hadir. Mulanya, pasangan pasutri tersebut tidak mau melaporkan kejadian yang mereka alami tersebut, karena mereka takut, dengan apa yang terjadi dengan keluarganya nanti. Namun, setelah memikirkannya matang-matang, pada akhirnya pasangan pasutri tersebut melaporkan kejadian itu, kepada kepolisian yang berada di wilayah tersebut, yaitu Kota Alwar. Singkat cerita, mereka berdua langsung melaporkan kejadian yang mereka alami itu ke kantor polisi. Tetapi, ketika mereka melaporkan dengan apa yang telah mereka alami tersebut kepada polisi, mereka diberitahu bahwa kasus itu tidak dapat ditangani, karena sedang ada masalah terkait pemilihan umum di India. Pasangan pasutri tersebut tak putus asa, karena mendaparkan penolakan dari pihak kepolisian. Kemudian kejadian tersebut dilaporkan ke, Inspektur Jenderal Polisi Reng Jaipur S. Sengatir, yang bersikeras mengatakan, bahwa pihak berwenang belum mencoba untuk menekan kasus tersebut. Setelah penangkapan geng itu, suami si wanita mengatakan, mereka menolak diintimidasi oleh para penyerang. Sekarang, saya tidak takut pada siapapun. Kami akan melanjutkan perjuangan. Hanya membuat mereka ditangkap bukanlah tujuan akhir, tetapi untuk melihat mereka dihukum gantung. Yang lebih lucunya akan negara ini adalah, pada hari Jumat tanggal 19 Agustus tahun 2022, yang lalu, seorang perempuan Muslim di India yang dimakan apemnya secara beramai-ramai saat hamil, dalam kerusuhan agama tahun 2002. Ia meminta pemerintah untuk membatalkan keputusan pembebasan sebelas laki-laki yang telah difonis penjara seumur hidup, karena telah memakan apem perempuan hamil secara rame-rame itu, setelah mereka dibebaskan dengan hukuman percobaan. Sebelas laki-laki tersep pemakan apem itu, mendapat remisi dan dibebaskan Senin, tanggal 15 Agustus tahun 2022, ketika India merayakan 75 tahun kemerdekaannya. Mereka difonis pada tahun 2008 atas pemakan apem, dan memindahkan orang ke alam kubur. Kemudian, beredar video di media sosial yang menunjukkan bagaimana sebelas laki-laki itu disambut dengan permen dan karangan bunga setelah dibebaskan dari penjara telah viral dan memicu kemarahan para perempuan, khususnya para aktivis ham dan politisi oposisi. Korban mengatakan keputusan pemerintah negara bagian bujarat telah membuatnya mati rasa dan menggoyahkan kepercayaannya pada keadilan. Bagaimana keadilan bagi seorang perempuan bisa berakhir seperti ini? Saya percaya pada pengadilan tertinggi di tanah air kami, ujarnya dalam sebuah pernyataan Rabu malam 17.8, seraya menambahkan tidak ada pihak berwenang yang menghubunginya sebelum membuat keputusan itu. Tolong sudahi kerusakan ini, kembali hak saya untuk hidup dalam damai dan tanpa rasa takut, tegas perempuan itu. Terima kasih banyak sudah menonton. Semoga terhibur dan bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum, sampai jumpa di segmen berikutnya. Terima kasih telah menonton.